cerita. Moga-moga benar cerita itu. Tapi aku tidak mengapa. Aku menyesal kalau mengapa. Tapi kalau tidak mengapa, mengapa. Jadi ada orang Mati Syahid, orang Melarat, orang Melarat, orang Kiyai Alim. Ini itu ada pintu swargo. Itu jelas pembantu swargo. Itu bisa bantah-bantahan. Jadi Mati Syahid, saya dulu. Karena jelas di hadis-hadis sejak itu, Mati Syahid itu spesial. Jadi saya paling berat masuk dulu. Jadi si Melarat? Enggak. Di hadis-hadis. Orang Melarat Sabar itu spesial. Jadi saya dulu. Jadi yang suka? Enggak. Orang Kaya Durmaman itu spesial. Jadi saya dulu. Ulama itu menengah. Orang telur goblot bantah-bantah itu ulama itu menengah. Barang menengah. Ulama itu. Ulama itu kan menengah. Ini lah. Ini bingung. Karena ulama itu banyak pertimbangan. Yang marah itu. Ini kabeh. Akhirnya orang itu Jibril. Ya Jibril. Beri keputusan sama mereka. Jibril kan malaikat paling terpelajar. Jibril lah kok. Saya baru sabar. Saya baru tidak sabar. Saya baru beri keputusan sama mereka. Jari apa? Jari ini ulama. Jari ini gurum. Sepakat berarti. Satu sepakat. Eh Sukiyah Dermawan. Saya baru tahu. Kalau ini apa? Jari ini apa? Jari ini. Jari ini gurumu. Berarti dua sepakat. Paham. Eh mati Syahid. Jadi kalau kamu baru tidak Syahid. Jari ini gajarannya besar. Jadi kata ulama. Jari ini gurumu. Tiga orang ini sudah ikhlas. Ulama-nya dulu. Karena tiga orang tahu itu dari apa ulama. Ya bisa disepakatkan ulama-nya dulu. Ya. Ya Jibril. Sekitar sepakat. Ulama itu secara gelam. Masa itu yang menduk. Aku suka mengalir. Lalu aku menangkap. Bakasih saya. Yang keingkatin? Sampai semua orang tahu itu. Sung Sukiyah menangkap. Mereka saya. Yang keingkatin. Ada yang diingkat. Yang keingkatin? Ini dia berarti. Akhirnya balik. Sampai dengan? Sampai apa? karena akhirnya ulamanya kalah kan pas padahal tiga orang ini sudah sepakat kalau kalau ulamanya pokoknya melebuh sangat terang artinya terus melebuhnya rasanya terang orang yang biayai harus di suaranya mau urutan-urutan terus lebut rokok mau urutan mau kegegir tapi lewat ngaji ini ini anda menjadi tahu jadi yang biasa Toreko biasa Wiridan jangan menafikan orang-orang soles yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan her paham ya? menyatanya ya misalnya tanah-tanah sempotensi saya masih yad sampai antuku ya tidak mungkin saya masih